Intro Halo Sobat Brindly, kali ini kita akan bahas mengenai penerapan persatuan dan kesatuan Nah di sini, persatuan dan kesatuan ini dilandaskan, berlandaskan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Nah dalam kehidupan sehari-hari, persatuan dan kesatuan itu bisa diterapkan dalam berbagai bidang Yang pertama di bidang ideologi Nah ideologi ini menyangkut dan bisa dilakukan dengan menghormati keyakinan Menghormati keyakinan atau agama Yang dipegang oleh individu lain Lalu yang kedua itu di bidang hankam Nah di hankam itu persatuan dan kesatuan Ini harus dibangun dengan sikap disiplin serta cinta tanah air Membangun sikap disiplin Cinta tanah air Lalu yang ketiga Bidang politik Ini ada dilakukan dengan menjunjung tinggi HAM Menjunjung tinggi hak asasi manusia Lalu yang keempat Yang keempat di bidang ekonomi Nah di bidang ekonomi Ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam Melestarikan sumber daya alam Lalu yang kelima Di bidang sosial budaya Nah di bidang sosial budaya ini bisa dilakukan dengan cara melestarikan budaya Bidang sosial budaya lokal Tarikan budaya lokal Atau bisa juga dengan mempromosikannya Kemancang negara gitu ya Mempromosikan Nah ini ada penerapan persatuan lain-satuan yang berlandaskan Pancasila dan UD45 Ini di berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari ya Nah untuk menjawab pertanyaan ini Maka dapat disimpulkan bahwa keberagaman dalam memeluk dan meyakini berbagai agama Dan kepercayaan terhadap Tuhan yang mahasiswa harus merupakan satu kesatuan bangsa Dan merupakan wujud dari kesatuan di bidang ideologi Jadi jawabannya A ya Ideologi Oke baik Sobat Bramley Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih